Intro Pasangan caran bupati dan wakil bupati Sabu Rajuwa Dr. Nusorian Perio Kore dan Insinyur Tobias Uli lakukan tatap muka bersama warga kejamatan Sabu Barat. Tatap muka tersebut dilakukan guna mendengar aspirasi masyarakat untuk kemajuan Sabu Rajuwa. Dari tatap muka tersebut didapati berbagai keluhan seperti masalah infrastruktur dan masalah korupsi. Pada kesempatan tersebut salah satu warga desa Robo Aba kejamatan Sabu Barat yang mengeluhkan jalan serta listrik yang tidak pernah dirasakan masyarakat di desa tersebut. Mungkin saya sudah sekian lama lah begitu. Kami di sini, di desa Robo Aba, tetap kami hidupnya di dalam kejalapan. Yang kami usul semua saat ini penerangan, penerangan, listrik. Itu satu. Dua, ini jalan. Ya, jalan. Yang kami usul sekarang, kalau Bapak saya berdua, kalau Tuhan berkehendak, jadi terpilih, jadi Bupati Kabupaten Sabu Rajuwa. Kesempatan yang sama, calon Bupati Sabu Rajuwa, Orion Periukore, langsung menanggapi dan berkomitmen segera membenahi infrastruktur jalan dan siap menerangi Sabu Rajuwa agar masyarakat tidak hidup dalam kegelapan jika dirinya bersama Insinyur Tobias Uli diberi kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin Sabu Rajuwa. Pertanyaan tentang listrik. Listrik dari PT Zubila, atau IRAI ini punya program. Program ketiga dalam infrastruktur atau pembangunan, yaitu Sarai Terang. Sarai Terang, seluruh rumah di Pulau Sabu ini akan ada listrik. Soalnya ada lagi yang galap-galap seperti ini. Bahkan jalan-jalan kita akan terangi, sebaik kalau mau-mau-mau jalan-jalan malam-malam, kita bisa tabrak poncua atau ponkelapa, kita bisa lihat, atau pakai listrik. Kita akan terangi jalan-jalan ini. Jadi listrik pasti, tahu saya, apa, khawatir, kasih ketemu kesempatan untuk melakukan ini. Jadi, tukang-tukang sama-mau sekalang, percayakan dukungan kepada IRAI. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu masalah jalan. Masalah jalan ini, kata akan bernahi, kata akan bereskan. Soalnya ada mangkuk-mangkuk. Soalnya akan terjadi yang mangkuk-mangkuk. Epimanu, Spektrum NTT, mengabarkan.